Belajar cara membuat robot XAUUSB OPB-nya berdasarkan munculnya candle bullish body panjang Pada grafik tim frame H1 Ini ya, ini XAUUSB H1 Itu sama dengan tim frame-nya 1 jam Kemudian yang menjadi dasar robot God ini OPB Yaitu berdasarkan munculnya candle bullish body-nya panjang Candle bullish body-nya panjang itu contohnya ini ya Nah ini, ini kotaknya hitam, itu namanya candle bullish Kemudian setelah muncul candle bullish Jika panjang body-nya itu lebih dari 2.500 BIT Maka EA akan melakukan transaksi B Tetapi bila panjang body-nya di bawah 2.500 BIT EA tidak akan melakukan transaksi B Panjang body candle bullish itu diukur dari harga OPB Yaitu kotak yang bawah ini Saya tandainya dengan rison rawen Nah ini harga open Kemudian sampai harga plus Harga plusnya yang ini Jadi panjangnya dari harga open ke harga plus ini harus lebih 2.500 BIT Supaya EA-nya melakukan transaksi B Sedangkan yang ujung garis ini itu adalah harga high Ini tidak dijadikan patokan Nah yang dijadikan patokan hanya panjang bodinya Bagi teman-teman yang tertarik ingin bisa membuat robot EA-XAUUSD OPB-nya berdasarkan candle yang bodinya panjang Seperti yang sudah dijelaskan Tonton video ini sampai habis Klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin eksis dan tambah bergembang Langkah-langkah membuat robot EA-XAUUSD adalah klik menu meta-quat dynamic editor Kemudian terbuka halaman meta-editor Nah klik new Klik next Kolom name nama EA-nya harus diketikan di sini Misalkan EA-XAUUSD Long body bullish Kemudian klik next Klik next Klik finish Selanjutnya langsung saja diketikan variable lot Kemudian stop loss Dan take profit-nya di baris Di bawahnya property street Nah ini ya Extend Ini maksudnya lotnya UPB 0.01 Kemudian stop loss-nya 0 atau tidak ada Kemudian take profit-nya 200 Kalau sudah diklik kumpir dulu Untuk meminimalisirkan munculnya error Nah tidak ada error Scroll ke bawah Ke bagian body-nya fungsi on-take Nah fungsi on-take itu ini Body-nya fungsi on-take di sini Nah Tulisan ini dihapus boleh Kemudian Tuliskan statement Seperti ini Type dalam kurung tutup kurung Nah di dalam kurung ini Itu Jika di graphic bob Team Prime H1 Atau di graphic XAUUSD Team Prime H1 Muncul candle bullish Dan panjang body candle bullish itu Lebih dari 2.500 tip Maka Lakukan transaksi back Tambahkan coding seperti ini Nah ini Boleh berjajar Satu baris Atau dua baris Seperti ini Nah ini Lakukan OPB Yang menjadi Permasalahan Bagaimana Coding atau script MQL4-nya Itu yang ditulis Di dalam kurung ini Nah tadi Kalau dalam bahasa Indonesia Itu adalah Jika di graphic XAUUSD Muncul candle bullish Nah candle bullish itu Seperti ini ya Ini adalah Coding MT4 Untuk candle bullish Harga open SIP1 Di bawah Harga plus SIP1 Kemudian untuk Coding Panjang bodynya Candle bullish Lebih dari 200 Lebih dari 2.500 Pip Adalah Seperti ini Nah ini Rumusnya Candle body bullish Lebih dari 2.500 Pip Yaitu Harga plus 1 Dikurangi Harga open 1 Lebih besar Sama dengan 2.500 Kali point Selanjutnya Apabila Kondisi atau Persyaratan ini Terkenui Maka PA Melakukan OPB OPB-nya Locknya 0.01 Stop loss-nya Tidak ada Dan take profit-nya 200 Pip Diklik Bumpel dulu Untuk Meminimalisasi Munculnya error Ternyata Muncul Satu error 0 warning OP underscore B Function Not Defined Cara memperbaiki Errornya Klik tulisan OP underscore B Kursornya Melompat Ke baris 39 Pada fungsi Memanggil OPB Error ini Solusi Atau cara Memperbaikinya Adalah Yaitu Dengan Membuat Fungsi OPB Karena Coding Untuk Memanggil Fungsi OPB Ini Fungsinya Belum Dibuat Tempatnya Menulis Fungsi OPB Yaitu Disini Ini Sudah Ditambahkan Fungsi OPB Tapi Baris 50 Ada Codingnya Yang terpotong Nah Ini Supaya Complete Dan Lebih Jelas Codingnya Kolom Navigator Di Close Lalu Diklik Pompil Tidak Ada Error Selanjutnya Silahkan Diuji Robotnya Dengan Menjalankannya Di Open Demo Atau Akon Real MT 4 Atau Strategi Tested Kemudian Klik Trading Terminal Demikian Tutorial Belajar Caranya Membuat Robot EAXAUSD OPB Berdasarkan Candle Bullish Panjang Bodhi Lebih 2500 Bit Kalau Ada Pertanyaan Tuliskan Di Kolom Komentar Terima Kasih Anda Sudah Nonton Tutorial Ini Sampai Selesai